Wakil Ketua PKK Aceh, DIA RT Idawati menyerahkan hadiah bagi para pemenang yang mengikuti festival kuliner pada Ajang Pekan Kebudayaan Aceh ke-7 tahun 2018 di Taman Saviatudin Banda Aceh selasa 14 Agustus 2018. Beberapa pemenang, seperti pada Lomba Cipta Menupangan Beragam, Bergizi Seimbang dan juga Aman atau B2SA, diagendakan akan memakili Aceh di ajang serupa pada tingkat nasional. Karena itu, DIA meminta Birin sebagai pemenang untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin, sehingga nantinya bisa mengharumkan nama Aceh di kancah nasional. DIA menyebutkan, dalam festival kuliner PKK-7 banyak kreasi menu baru serta berkualitas yang dipamerkan setiap kontestan. IDA juga berharap menu tersebut tidak hanya dipraktekan pada kompetisi semata, melainkan pada keseharian usai PKK. Festival kuliner PKK-7 melombakan banyak cabang, diantaranya adalah Lomba Masak Serba Ikan kategori Balita yang juaranya adalah Aceh Besar. Selanjutnya, pemenang lomba ini adalah Aceh Timur, Banda Aceh, Benar Meriah dan Kota Langsa. Untuk Lomba Serba Ikan kategori Kudapan, dijuarai oleh Aceh Utara. Selanjutnya, berturut-turut Aceh Tengah, Pidi Jaya, Aceh Jaya dan Aceh Tamiang sebagai juara. Untuk stand kuliner terbaik di festival kuliner PKK-7 dirai oleh Kota Banda Aceh, selanjutnya Nagaraya dan juga Aceh Tengah menjadi terbaik 2 dan 3 di ajang ini. Untuk Lomba Cipta Menu B2SA, secara berturut-turut, juara dirai Kabupaten Biren, Pidi, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Banda Aceh dan juga Benar Meriah. Biren sebagai juara akan mewakili Aceh pada Lomba Cipta Menu B2SA di Banjarmasin pada Perayaan Hari Pangan Sedunia. Terima kasih telah menonton!